Intro Bonus Megatron sangat gila jika berhasil mendapatkan juara untuk Red Spark. Presiden Red Spark sudah gila. Perjanjian Megawati dan petinggi Red Spark janjikan bonus tak masuk akal. Ambisi juara Red Spark musim ini memang sangat besar. Setelah mereka mampu mengembalikan keadaan dari hasil buruk yang mereka alami pada ronde kedua dan ketiga. Meski terseok-seok di ronde kedua, namun kesembuhan Kapten Red Spark membuat puzzle kekurangan di lini belakang mampu menemukan solusinya. Jalan Red Spark sementar lagi akan menemui tata juara. Hal ini sudah bukan menjadi impian saja karena GS Chaltex harus berjuang ekstra untuk bisa menyusul perolehan angka Red Spark. Jika GS Chaltex gagal, bukan tak mungkin Red Spark tak akan melakoni laga playoff dan akan langsung masuk ke laga semifinal untuk bertemu Pink Spiders ataupun Gilstead. Jadi tak heran jika harapan juara menyelimuti squad Red Spark musim ini dan pastilah itu akan menjadi lecutan para pemain Red Spark. Salah satunya presiden Red Spark yang sudah menunggu prestasi juara untuk Red Spark bisa mencuarai musim voli Korea. Bahkan bonus gila-gilaan akan didapatkan Megawati setelah menjalani perjanjian dengan petinggi Red Spark untuk bisa mengantarkan Red Spark juara. Mobil hingga rumah mewah bisa didapatkan Megawati jika berhasil menjuarai musim ini karena Mega mampu memberikan puasa gelar setelah tujuh musim. Hal yang tentu gila untuk musim pertama Megawati bisa langsung membawa sejarah bagi Red Spark untuk menjadi pahlawan Red Spark musim ini. Jadi tak heran jika bonus gila-gilaan bisa didapatkan Megawati lewat perjanjian dengan petinggi Red Spark jika Mega mampu menuliskan sejarah itu. Terima kasih telah menonton! Ya kami pastilah akan memberikan apresiasi yang patas untuk semua pemain jika mampu membawa kembali tahta juara ke sini. Ungkap Presiden Red Spark Meski masih menyisakan empat pertandingan lagi untuk memastikan Red Spark masuk semifinal, namun statement ini akan menaikkan moral para pemain saat menjalani lagia nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apalagi Red Sparks Out ini menjadi tim tak terkalahkan di lima laga terakhir. Dan jika terus fokus dan berbenah, tak hayal mimpi ini akan menjadi kenyataan. Karena semua tim kuat mampu dilibas Megawati dan kawan-kawan, bahkan Ratu Voli Korea juga tak berkutik di hadapan Megawati dan dibuat frustasi sepanjang laga. Nah, menurut kalian apakah mungkin musim ini Red Sparks membuat sejarah baru lewat Sumbang Asni Megawati? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!